Oke Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Ini merupakan bagian dari seri pelajaran doa Bapak kami Doa Bapak kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Matius 6 ayat 13 kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 13 Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Jadi ada doa pengantara yang disampaikan oleh Yesus Kristus Ini bagian isi di dalam doa Bapak kami Kita telah belajar tentang strukturnya beberapa waktu yang lalu Kan Yesus ajarkan doa kepada murid-murid Bukan karena murid-murid itu seumur hidup mereka itu gak pernah berdoa Karena mereka gak tau, bukan Tetapi mereka ingin supaya cara mereka berdoa Sikap hati mereka, pemahaman mereka dalam berdoa itu diperbaiki Dan mereka minta untuk guru mereka Yesus untuk ajarkan mereka Bagaimana kami harus berdoa Dan di sebelah apa? Karena itu berdoa demikian Bapak kami yang di sorga Dikuruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kenakmu di bumi seperti di sorga Nah Setelah itu bagian Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ini bicara tentang Doa pengantara Doa pengantara Setelah itu ada Berikanlah kepada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Jadi setelah belajar tentang pengampunan dosa Berikutnya Ada pertanyaan Kenapa harus berdoa Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Kenapa? Karena Jika tidak doa demikian Bisa jatuh lagi dalam dosa Yesus mengantisipasi hal ini Ampunilah kami seperti kami Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Ini bicara mengenai dosa Bagaimana dosa itu diselesaikan Yang belum mengikuti pelajaran ini Nanti bisa lihat di dalam grup Masing-masing Linknya gitu ya Tentang Tema itu Ampunilah Kesalahan kami seperti kami Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Mengenai pengampunan dosa Setelah bicara tentang pengampunan dosa Yesus bilang Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Disini Supaya kita tidak jatuh lagi Dalam dosa Dalam dosa Ada dua tempat untuk pencatatan Tapi kalau kita lihat Lukas 11 ayat 4 Dan Matius 6 ayat 13 Ada Catatan tambahan Ada perbedaan Di Matius 6 ayat 13 Ada catatan tambahan Lukas 11 ayat 4 Dibilang disitu Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Yang dibolt gitu ya Dan jangan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Di Matius 6 ayat 13 Dikatakan Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Ada tambahan disini Lebih lengkap gitu ya Jadi Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Artinya Supaya Ini suatu permohonan Supaya dilepaskan dari lubang dosa Untuk tidak jatuh dalam perangkap dosa Kita perlu doa Supaya Tidak dibiarkan Jatuh dalam pencobaan Masalah Manusia itu apa sih Masalahnya adalah Setelah kita bertobat atas dosa-dosa kita Kita Jatuh lagi dosa yang sama Biasanya seperti ini kan Masalah Terbesar Orang Kristen Maka Untuk menyelesaikan masalah ini Kita perlu berdoa Seperti yang Doa yang Yesus ajarkan Yang Yesus ajarkan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Yesus paham Mengenai masalah ini Bahwa apa? Bahwa Ketika Seseorang itu Bertobat Dia bertobat Dia mengampuni orang yang lain Dia menyelesaikan masalah dosa Di dalam nama Tuhan Dia bertobat Tetapi Dia bisa jatuh ke dalam Dosa lagi Makanya Yesus sangat paham Mengenai hal ini Setelah Yesus Menyembuhkan Setelah Yesus Menyembuhkan orang yang sakit Selama 38 tahun Yesus bilang pada dia Di Yohanes 5 ayat 14 Engkau telah Sembuh Jangan berbuat dosa Lagi Kenapa? Supaya Supaya Jangan Terjadi yang lebih buruk Padamu Seperti ini Jangan berbuat dosa lagi Jadi Tuhan Ada antisipasi Antisipasi Yohanes 8 ayat 11 Sama Karena sesuai dengan hukum Taurat Bahwa orang yang Berzina Dia harus dilempari Batu Sampai mati Tetapi Yesus bilang kan Siapa yang gak ada dosa Ya Udah Dia aja Lempar duluan Oh ternyata semua sadar Mereka berdosa Waktu itu Yesus Yesus bilang Masih ada lagi yang mau Istilahnya mau Hukum kamu Oh gak ada Katanya Lalu Yesus bilang apa Kepada dia Aku pun Tidak Menghukum engkau Lanjutnya apa Pergilah dan Jangan berbuat Dosa lagi Mulai dari sekarang Jadi Yesus katakan Untuk jangan Berdosa lagi Kalau kita lihat Di Taman Getseman Yesus katakan Hal yang sama Mengenai pencobaan ini Hal pencobaan ini Matius 26 Ayat 41 Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging Lemah Maka pertanyaannya Cobaan apa Yang harus kita jauhi Apa yang harus kita Antisipasi Terlebih dahulu Dengan doa Cobaan apa Yang harus kita jauhi Dan Apa yang harus kita Antisipasi Dengan doa ini Sebelum kita Menjawab hal ini Kita perlu tahu Apa Bahwa Ya dimasukkan Ketika bicara Menik pencobaan Pada saat yang sama Kita juga berbicara Tentang ujian Tentang apa Ujian Memang Kita bisa Bedakan Bahwa ada Ujian Yang datang Dari Tuhan Ada yang datang Dari setan Nanti kita akan Lihat mengenai hal itu Tetapi coba kita Lihat Ujian yang datang Dari Tuhan Mungkin kita bilang Bahwa itu Tuhan itu Enggak memberikan Cobaan Memang benar Memang benar Tetapi Tuhan Mengizinkan Ujian itu Datang kepada kita Betul ya Nah Bagaimana kita Memahami hal ini Kita harus memahami Bahwa ujian Ujian yang datang Dari Allah Itu bertujuan Untuk apa Ujian yang datang Dari Allah Bertujuan untuk Menguatkan Dan menumbuhkan Iman kita Sekali lagi Ujian dari Allah Bertujuan untuk Menguatkan iman kita Dan Menumbuhkan Iman kita Jadi sikap kita Ketika ujian itu Datang Gimana Jangan Menolaknya Tetapi Mengatasinya Nanti kita akan Lihat dan kita akan Coba Membedakan Membedakan Ketika Tuhan Menguji kita Dan ketika Setan Menguji Setan Menguji Tes Dicobai Mencobai kita Itu seperti apa Bedanya Nah Sikap Tidak menolak Ujian yang datang Dari Tuhan ini Tetapi kita bisa Mengatasinya Ini bisa Kita pahami Seperti halnya Waktu sekolah dulu Setiap ujian Biasanya Sesuai dengan Levelnya Sesuai dengan Kelasnya Sama halnya Ketika Tuhan Memberikan ujian Kepada kita Menguji kita Mungkin di bagian Yang lain Dibilang Tuhan mencoba kita Dalam makna Atau dalam pengertian Tuhan menguji kita Dia menguji kita Itu Tentang hal-hal Yang kita bisa Atasi Satu korintus Sepuluh Ayat tiga belas Dikatakan begini Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah Setia Dan karena itu Ia tidak akan Membiarkan kamu Dicobai Melampaui Kekuatanmu Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Keparamu Jalan keluar Sehingga Kamu dapat Menanggungnya Amin Betul ya Jadi di ramah kitab Ujian dari Tuhan Itu Kata lain yang digunakan Itu pencobaan Tetapi ketika muncul Pencobaan itu Yang diizinkan oleh Tuhan Yang datang dari Tuhan Kita perlu tahu Bahwa apa Ini merupakan Ujian bagi kita Tes bagi kita Supaya kita Bisa Melewatinya Supaya iman kita Dikuatkan Iman kita makin Bertumbuh Bisa mengerti Sampai sini ya Jadi Ketika kita Diberikan ujian Itu Pastilah Pas Dengan Iman Kita Pastilah pas Dengan tingkatan Iman kita Kenapa Supaya kita bisa Melewatinya Betul ya Bayangkan Kalau misalnya Guru Anak-anaknya itu Kelas 3 SD Terus dikasih Ujiannya Soal-soal Materi Kelas 6 SD Apa yang akan Ibu-ibu lakukan Mana gurunya Tolong ya Mana gurunya Betul ya Akan dicari gurunya Akan diprotes Betul ya Tetapi biasanya Di sekolah tidak begitu Betul ya Pasti Sesuai Dengan tingkatannya Supaya Anak-anak bisa Melewatinya Sama demikian Dengan kita Allah memberikan Ujian Yang sesuai Dengan Tingkatan Iman kita Supaya kita bisa Lewati Ulangan 13 Ayat 3 Dikatakan apa Ulangan 13 Ayat 3 Dikatakan begini Maka janganlah Engkau Mendengarkan perkataan Nabi Atau Pemimpi itu Sebab Tuhan Alamu Mencoba kamu Untuk mengetahui Apakah kamu Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Alamu Dengan segenap Hatimu Dan dengan Segenap Jiwamu Jadi Tuhan Mencoba Umat Israel Untuk Uji mereka Apakah mereka Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Atau tidak Mereka Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Atau cuma Setengah-setengah Mereka yang Setengah-setengah Akan mengeluh Mereka yang Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Bersandar Kepada Tuhan Dan bertahan Sampai akhir Ya kadang-kadang Kita di gereja Dalam komunitas Jemaah Dalam keluarga Dalam komunitas Teman-teman Kita Banyak Hadapi Hal-hal Yang Mengganjal Diri kita Betul ya Tetapi Kita perlu ingat Kita bisa Melalui Semua hal itu Jika kita Tahu tujuan Kehendak Atau kasih Tuhan Yang dititipkan Kepada kita Yang diajarkan Kepada kita Ujian yang Tuhan berikan Supaya kita Memiliki Iman yang Lebih besar Memiliki Iman yang Lebih besar Makanya Kalau saya Bertemu dengan Jemaat-jemaat Teman-teman Yang Memiliki Permasalahan Saya Aduh Tuhan Ini Tuhan tolong Mampukan Supaya Supaya Dia bisa Melewatinya Tuhan tolong Pegang imannya Berdoa Sampai seperti itu Ya Kita pun Harus begitu Tuhan tolong Kuatkan imanku Tolong Kuatkan imanku Jadi Ujian Itu Bertujuan Supaya kita Memiliki iman Yang lebih besar Ketika ujian Datang Bukan untuk Kita tolak Tapi harus Siap-siap Atas ujian itu Dan Dengan Dengan Tuhan Beserta Dan kita Dengan iman Yang kita Miliki Kita Melewatinya Yakubus 1 Ayat 2-3 Dikatakan begini Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai Pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap Imanmu itu Menghasilkan Ketekunan Ketekunan Nah sini pencobaan Dan ujian Dibikin sama kan Jadi kita Jangan terkangkap Kepada istilah-istilah Oh Tuhan tidak memberikan Pencobaan Pencobaan itu Dari iblis Itu ayat Yakubus 1 Ayat 2-3 Salah itu Jangan begitu Tetapi kita harus memiliki Pemahaman Pencobaan Jika itu datang dari Tuhan Itu merupakan Sebuah ujian Yang Menguatkan iman Membuat iman kita Lebih Besar lagi Dikatakan di ayat ini Yakubus 1 Ayat 2-3 Ketika kita mengalami Berbagai ujian Dan pencobaan Itu akan membuat kita Lebih baik imannya Kita apa Akan lebih baik Dalam hal bertekun Bertekun Ketekunan ini perlu Kenapa Ketekunan Ketekunan Di dalam Ketekunan Di sini kan perlu Kesabaran Betul ya Ini diperlukan Saat kita menghadapi Badai kehidupan Makanya Ujian Pencobaan Kita harus lihat Itu sebagai Suatu Suatu Hal yang Berkat Bagi kita Nah ini Suatu level Yang berbeda Karena dikatakan begini Saudara-saudara ku Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Katanya Suatu berkat Apabila kamu jatuh Dalam berbagai-bagai Pencobaan Artinya Ketika kita itu Dalam pencobaan Kan Tentu kita semua Tuhan Tolong Berikan aku Cobaannya Tuhan Tuhan Tolong Mana Cobaannya Tuhan Tolong Tolong Supaya saya bisa Lihat semuanya Tuhan Ini kurang Tuhan Tambahin lagi Jangan begitu kan Kita gak mau Seperti itu Tetapi Ketika kita Diizinkan Tuhan Untuk berhadapan Dengan Pencobaan Sikap kita Bagaimana Anggaplah itu Sebagai suatu Kebahagiaan Supaya apa Kita bisa Bertekun Supaya kita bisa Bersabar Supaya kita bisa Apa Bisa Dibangunkan Iman kita Dan Semakin kuat Iman kita Pada akhirnya Ini menjadi Modal bagi kita Saat kesengsaraan Datang Kesusahan hidup Datang Bada kehidupan Melanda Kita akan bisa Bertahan Akan bisa bertahan Lukas 21 ayat 19 Dikatakan begini Kalau kamu tetap Bertahan Kamu akan memperoleh Hidup Jadi Lewat semua ujian Kita akan Bertahan Kita akan bertahan Saya ikut Gereja Gereja Presbyterian Bukti Indonesia Di Cinere Gitu ya Saya berjumat Dari Waktu saya Kuliah Waktu saya kuliah Itu tahun 2000 Tahun 2000 Jadi Sejak tahun 2000 Sampai Hari ini Udah 22 tahun Saya di Gereja 22 tahun Dan Saya bisa Lihat ada yang Bertahan Ada yang Tidak bertahan Ada yang datang Ada yang pergi Tetapi Kita perlu Saya membawa ini Lebih Lebih luas lagi Bahwa apa Kita perlu Bertahan Iman kita Tuhan Hal Hal-hal yang kita Hadapi Dari depan kita Harus Kita Memohonkan Kepada Tuhan Bantu saya Supaya bisa Memahami Dan melewati Seperti ini Ibrani Kita percaya Kita percaya Ujian Ujian itu Supaya kita Tidak tersandung Atas hal-hal yang Kita hadapi Tapi kita bisa Menang Sekali lagi Doa Janganlah membawa kami Kedalam penjuaan Yesus Sampaikan kepada Murid-murid Dan juga Kepada kita Supaya apa Supaya kita Tidak salah paham Terhadap Ujian yang Ada di depan kita Tetapi kita Bisa memahami Kasih Allah Di balik Ujian itu Supaya kita Tidak apa Supaya kita Tidak tersandung Banyak orang Tersandung Di tengah jalan Banyak Tetapi kita Harus bertahan Harus bertahan Ya Murid-murid Bayangkan kalau Murid-murid itu Mereka gak bertahan Bayangkan kalau Misalnya mereka itu Mereka itu Salah paham Mereka tidak Memahami Tujuan Pencobaan-pencobaan itu Ujian-ujian itu Maka Tidak ada gereja Betul kan Tidak ada gereja Itu sebabnya Dari awal Yesus sudah Sudah Siapkan fondasi Itu dari awal Untuk Murid-muridnya Para rasul Supaya apa Supaya kita Pun bisa Memiliki Iman Apa yang mereka Belajar Apa yang mereka Pahami Kita harus Belajar dan Pahami Betul ya Makanya itu Adalah Murid Yesus Kenapa Jika kita Salah paham Tujuan Allah Lihat ujian itu Dan kita Berpikir Oh kenapa ini terjadi Kepada aku ya Tuhan Tuhan itu Tuhan itu Kok seperti itu Tuhan jahat terhadap saya Ini bukan yang baik Bagi saya Pada akhirnya ini muncul Keluhan Melawan Tuhan Meninggalkan Allah Akhirnya Kita tidak bisa Melewati Ujian itu Ada alitologi yang berkata begini Allah menguji kita Supaya kita naik Tetapi Satan menguji kita Supaya kita Jatuh Kata ujian ini Munculnya sama Tetapi tujuannya berbeda Betul ya Tujuan Allah menguji kita Supaya kita naik Tetapi Satan menguji kita Supaya kita Jatuh Yakubus 1 ayat 13 Dikatakan apa Yakubus 1 ayat yang ke 13 Dikatakan begini Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat Dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri Tidak mencobai siapapun Artinya apa Artinya Allah tidak memberikan kita Cobaan Supaya kita itu terluka Dan hancur iman kita Sekali lagi Ini penting Allah Tidak memberikan kita Cobaan Dengan tujuan Menghancurkan kita Dan Menghancurkan iman kita Melukai hati kita Allah tidak seperti ini Makanya Yakubus 1 ayat 13 Dikatakan Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat Dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri Tidak mencobai siapapun Lanjutannya dibilang apa Dijelaskan Dijelaskan Tentang orang yang tadi Ayat 14 dan 15 Bilang apa Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh Keinginan dia sendiri Keinginannya sendiri Karena ia diseret Dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu Telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu Sudah matang Ia melahirkan Maut Jadi Cobaan Ini bukan datang dari Allah Tetapi cobaan ini Datang dari keinginan Atau keseratahan Manusia Datang dari Setan Datang dari setan Markus Markus 13 Ayat 5-6 Dikatakan begini Maka mulailah Yesus berkata Kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Jadi harus berhati-hati Akan datang Banyak orang Dengan memakai nama ku Dan berkata Akulah dia Dan mereka akan menyesatkan Banyak orang Jadi akan Banyak Cobaan datang Menjelang akhir jaman Markus 13 Ayat yang ke-22 Dikatakan Sebab Mesias-Mesias palsu Dan Nabi-Nabi palsu Akan muncul Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Dengan maksud Sekiranya mungkin Menyesatkan Orang-orang pilihan Nah ini Bukan datang Dari Allah Tetapi datang Dari Antikristus Antikristus 1 Timotis 4 Ayat 1 Diperingatkan juga Tetapi Roh dengan tegas Mengatakan bahwa Di waktu-waktu kemudian Ada orang yang Akan murtad Lalu mengikuti Roh-roh Penyesat Dan ajaran Setan-setan Sekali lagi Pencobaan Akan datang Dari setan Yang membuat Orang percaya Menjauh dari Allah Dan membuat Mereka kehilangan Iman Ini Cobaan Datang dari Roh Penyesat Pendusta Mereka berpikir Yang membuat Mereka jauh dari Gereja adalah Orang itu Jemaat itu Jemaat itu Jemaat itu Oh yang Saudara sana Saudara sana Tetapi Apa Kesalahan Sendiri Ini peringatan Untuk kita semua Termasuk saya Jika saya Nantinya Menjauh dari Tuhan Itu bukan Karena Bukan karena Tujuan Tuhan Bukan Tetapi karena Apa Karena Tersesat Dengan pikiran Sendiri Dan tidak memahami Segala Kehendak Tuhan Itu Itu alasannya Makanya Mari kita Jangan jauh dari Tuhan Amin Penyebab lainnya Apa 1 Timotius 6 Ayat 10 Katakan dengan Sangat jelas Karena akar Segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh Memburu uang Beberapa orang Telah menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai Duka Alat yang Setan gunakan Untuk mencobai Kita itu apa Cinta uang Supaya Cinta uang Uang itu Diperlukan Tetapi Uang itu Bukanlah Untuk Untuk menjadi Tujuan hidup Bukanlah Untuk Dipakai Dalam Memuaskan Keinginan Just money Awana Subhanusiawi Jadi Lewat doa Bapak kami Yesus ajarkan Kita untuk apa Tuhan Tolong Jauhkan Saya dari Cobaan Cobaan Yang setan Akan memberikan Yaitu Kemegahan Dunia Dan Janganlah Membawa Lama Ke dalam Pencobaan Artinya apa Tuhan Tolong Jauhkan Kami Dari Cobaan Cobaan Yang ini Kemegahan Dunia Kerita wari Tolong Kuatkan Saya Iman Saya Seperti ini Kita harus Paham Jadi Bagaimana Supaya tidak Jatuh dalam Cobaan Fisik Dan Rohani ini Bagaimana Supaya tidak Jatuh Dikatakan Kita Untuk tidak Jatuh Kita perlu Firman Dengan Firman Kita tidak Akan Jatuh Dengan Firman Kita tidak Akan Jatuh Kita perlu Penuh dengan Firman Baru bisa Menang Atas semua Cobaan Di Di Matius Pasal 4 Itu terkenal Tentang Bagaimana Yesus Diuji Dicobai Lebih tepatnya Dicobai Dirayu Digoda Oleh Iblis Nah Yesus Menang Atas Cobaan Iblis ini Dengan Apa Dengan Dengan Firman Tuhan Itu sebabnya Firman sangat penting Bagi kita Kita perlu Memiliki Firman Tuhan Sebagai Senjata Iman kita Senjata Iman kita Matius 4 Ayat 4 Dikatakan Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Ini Yesus jawab Ada tertulis Ayat 7 juga Yesus bilang Ada pula tertulis Ayat 10 Yesus bilang juga Sebab ada tertulis Apa yang tertulis Itu adalah Itu adalah Firman Firman Tuhan lah Yang Yesus Gunakan Untuk Mengalahkan Iblis Masmur 119 Ayat 11 Dikatakan Masmur 119 Ayat 11 Dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Supaya aku Jangan berdosa Terhadap Engkau Kita perlu ini kan Kita sangat perlu ini Jadi untuk menang Atas Pencobaan Iblis Saya Harap kita Kita semua bisa Memenuhi Hati kita Dengan firman Amin Yang kedua Dengan doa Kita bisa menang Atas Cobaan Dengan doa Markus 14 Ayat 38 Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Ayat ini banyak Disalahpahami Dan digunakan Untuk Membenarkan diri Seseorang Tetapi Tidak boleh demikian Makanya kita harus Harus berjaga-jaga Dalam doa Yang ketiga Kita harus Menghindari tempat Dosa berada Menghindari tempat Dosa berada Dua Timotis 2 Ayat 22 Sebab itu Jauhilah Nafsu orang muda Kejarlah keadilan Kesetiaan Kasih dan damai Bersama-sama Dengan mereka Yang berseru Kepada Tuhan Dengan hati yang murni Jadi Jika kita tidak bisa Mengatasi Cobaan yang datang Kepada kita Yang menyebabkan Kita lakukan Dosa yang sama Dan sama lagi Ada satu hal Yang bisa kita lakukan Apa itu? Melarikan diri Jangan Harap di tempat itu Yusuf Kalau kita lihat Ketika dia digoda Itu bukan digodanya Cuma satu kali Dua kali Bukan Tetapi Tiap hari Bayangkan Ketika satu saat Semua 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 orang Tidak ada di dalam rumah Kecuali Itu Mrs Mrs siapa namanya Potifar Mrs Potifar Ada di situ Cuma ada dia Dengan Yusuf Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf Lari Betul kan? Meninggalkan Tempat itu Jadi Masmur 1 ayat 1 Dikatakan Berbagailah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh Jadi Jika kita terus mengikuti Atau jatuh dalam cobaan dunia ini Terus mengunjungi Tempat dosa Berada Maka kita Akan berdiri di tempat Atau di jalan Kegagalan Kita tidak akan bisa Bangun Tidak akan bisa bangun Dari Keadaan berdosa kita Jatuh dalam pencobaan Udah gak bangun lagi Jatuh dan Terus jatuh Dan jatuh Seperti itu Makanya ada istilah apa Bottomless pit Lobang yang tidak ada Ujungnya Apakah bisa keluar Gak bisa Makanya Kita Sebelum Berdiri di jalan itu Kita harus apa Tinggalkan Tempat dosa itu Nasihat akhirnya apa Mari kita setiap hari Doa Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang Jangan Semoga kita Padang keluarga Diisi penuh dengan Firman Tuhan Dengan doa Kita hindari Segala cobaan iblis Sehingga kita bisa Jadi pemenang Atas dunia ini Amin Saya berdoa Dengan nama Tuhan Kristus Kita bisa Melaksanakan Haleluya Amin Baik Ada yang mau bertanyaan disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih